yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Raimla Ode ketemu lagi dalam ini channel favorit kamu, sahabat kamu, Raimla Ode channel gara-gara ini lagi pandemik dan PSBB juga lebih diperketat lagi sekarang istilahnya lebih ke ini, PPKM kita lebih ketat lagi dan lebih rajin lagi kita nanti di rumah nah terkait lagi rajin di rumah, sepertinya saya mau bikin konten yang sederhana saja begini konten yang, nama kontennya itu cerita-cerita ini episode perdana dan di episode perdana kali ini saya mau cerita tentang bahwa saya 2 bulan terakhir ini hampir 3 bulan saya tidak pernah upload postingan di instagram sedikit pun sekalipun kalau ditanya kenapa bukan karena saya sombong, tetapi karena 2 bulan terakhir ini akun instagramnya saya itu lagi di hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini orang ini memang kurang kerjaan jadi hampir 2 bulan lebih sampai sekarang saya belum bisa akses instagramnya saya saya kira dengan centang biru itu akan membuat instagram kita menjadi lebih kuat ternyata tidak saya memang goblok juga waktu itu terlalu lemah saya pakai kata sandinya, kalau saya tidak salah intinya sial lah, intinya 2 bulan terakhir ini saya tidak dapat lagi DM DM aneh-aneh dari CWC lanjut cerita dan 2 bulan terakhir ini kalau ditanya apakah saya sedih sebenarnya tidak terlalu juga awalnya karena kalau kaitannya dengan kerjaan rejeki memang sudah ada yang ngatur kebetulan saya juga punya masih punya platform yang lain tiktok 300 ribu youtube juga facebook, twitter juga saya masih punya platform kalau untuk berbagi channel tawa, berbagi opini, berbagi karya-karya kecil yang masih bisa lewat platform itu tapi saya rasa tidak ada masalah nah sering yang perjalanannya waktu 2 bulan terakhir ini kerjaan belum muncul-muncul begitu masnya saya juga baru berpikir ternyata memang kerjaan itu harus kita picu begitu harus kita ambil memang sudah ada yang atur tapi kamu mau tidak sebagai manusia kok ambil atau tidak kayak seperti itu deh jadi hampir 2 bulan terakhir ini saya tidak bisa akses dan lagi nyaman-nyamannya saja di di tiktok begitu nyaman-nyaman di tiktok wah kalau kita cerita kejadiannya waktu itu kenapa akun instagram saya di hack kalau saya tidak salah saya lagi pulang kampung di wakatobina di wakatobina jadi hampir 2-3 bulan 2-3 bulan lalu kalau saya tidak salah mei mei seingatnya saya itu saya lagi ini masih lagi main-main instagram tiba-tiba dapat notifikasi instagram kamu dicoba diakses oleh orang lain lokasinya di sekitar sulawesi selatan begitu saya tidak tahu apa masalah apa ini orang ini padahal kita satu kampung juga intinya diambil saya melakukan segala upaya juga saya ganti sandinya saya coba log out orang yang pernah masuk di facebook karena kan bisa kita lihat historinya itu lumayan juga saya cakep juga lumayan juga saya saya bisa langsung deteksi dan mengantisipasi nah hasil terakhir dari otak atik goblok itu menghasilkan bahwa saya tidak bisa akses dan dia pun tidak bisa akses itu yang setelah saya tapi bisa jadi ada banyak hal yang kita tidak tahu dan kita hanya tahu di dunia ini nah intinya itu nah yang menarik dari kejadian ini apa kemarin waktu apa namanya waktu satu hari setelah instagram hilang saya dapat kerjaan untuk ini coy isi acaranya kominfo men kominfo kementerian eh kominfo kah acara seminar nasional sebagai pembicara dalam tema cara bersosial media yang baik dan benar sementara saya baru kemarin kehilangan sosmed saya agak sedih juga jadi dalam seminar itu juga ada pematerian lain itu dari google dan saya cukup menimati juga materian yang dia bawakan intinya dia bercerita tentang acara menguatkan sandi kita bahwa tidak boleh hanya sekedar tanggal lahir bulan yang diacak-acak makanan favorit pokoknya dibuat serumit mungkin ada huruf besar ada titik ada koma serumit mungkin dan cuma kau yang tahu begitu dan pastikan sosmedmu yang satu dan sosmed yang lain itu beda-beda sandinya beda-beda jangan cuma satu jadi dia tidak terkoneksi begitu tidak ya begitu itu poin dari seminar itu saya juga dari situ saya perbaiki persandianku saya perbaiki sandinya emailku saya perbaiki sandinya facebookku dan lain sebagainya alhamdulillah insya Allah jauh lebih kuat sekarang sandinya saya nah singkat cerita dua bulan berlalu lagi nyaman main tiktok tiktok kan ramai tiktok menguasai dunia tidak bisa dipungkir karena kenapa pasarnya tiktok ini lumayan bagus karena kalau di instagram saya rasa alhamdulillah bisa terhindar dari fitnah instagram juga kalau dipikir-pikir soalnya saya berpikir di jaman itu memang kita di instagram ini tidak bisa dipungkiri kita hanya menyebarkan sumber-sumber potensi cibiran begitu kayak semua orang kaya di instagram begitu kita hanya berlomba-lomba kasih tunjukan ke orang kita makan di tempat yang mewah kita punya barang yang mewah kita ke tempat wisata yang mewah pokoknya orang tidak ada orang miskin di instagram tidak ada yang miskin di instagram eh lagi makan indomie tidak ada tidak ada orang miskin di instagram kayak orang kaya semua begitu nah menurutku itu wah tidak terlalu sehat awalnya itu pandangan bodohnya saya sih nah gara-gara itu lagi nyaman main tiktok lagi nyaman-nyaman main tiktok ternyata di tiktok itu banyak kemungkinan kita dapat benet bukan benet juga kayak dapat penalti begitu karena pandangan komunitasnya jauh lebih ketat begitu kita tidak boleh komen misalkan goblok begitu agak-agak ketat dia tiktok jadi gampang sekali di take down video kita nah beberapa videonya kontennya saya kontennya saya di tiktok itu dapat take down hanya karena misalkan pegang isca atau masih hanya karena hal-hal yang sebenarnya bercanda sih maksudnya poinnya masih video lucu ceritanya nah setelah itu saya kepikiran lagi memang saya harus ada juga tetap platform ini dan sembari berjalannya waktu akhirnya saya dengan sadar membuat akun instagram baru sekarang sekarang ini hari keberapa hari kedua atau hari ketiga saya punya instagram nama instagramnya atraimlaodeforreal ini sarannya teman-teman sebenarnya sih sarannya kakakku juga mamaku juga tidak ada salahnya aku bikin raim sembari menunggu yang kemarin itu jadi bikin saja supaya harus ada platform untuk kamu tetap menjadi bagian dari dunia ini keren juga keluarga aku akhirnya saya buat dan sekarang sudah punya hampir seribu followers lumayan saya minta kamu follow juga teman-teman atraimlaodeforreal nah hikmah yang bisa kita ambil dari sini pertama satu apa jangan sombong saya sombong sekali setiap materi saya selalu nama saya raimlaode atraimlaode centang biru selalu mungkin ditegur sama Allah hikmah kedua jangan terlalu gampang bikin sandi itu sandi internet sandi apa namanya sandi sosmedmu jangan hanya kombinasi tanggal lahir bulan sama makanan favorit pokoknya bikin serumit-rumit mungkin dan pastikan sosmedmu yang satu dan sosmedmu yang lain itu beda-beda sandinya dan pastikan kamu punya satu buku atau satu platform untuk menyimpan semua sandinya sosmed-sosmedmu itu hikmah kedua hikmah yang bisa diambil ketiga apa deh hikmah ketiganya adalah sabar saja deh karena memang saya juga tidak terlalu panik dan lain sebagainya cuman setelah dua bulan tiga bulan berlalu ini lumayan panik juga karena bayaran lampu wah sepertinya harus ada pemasukan dari endorse akhirnya saya buat lagi sosmed yang baru itu yang bisa kita petik deh silahkan di follow atraimlaode for real empat real saya akan rajin bikin video disitu setiap hari kita usahakan harus upload biar naik biar ada endorsement lagi kalau saya punya akarya baru bisa di share kesana setidaknya nah itu sampai sampai sini saja deh pertemuan kita di konten cerita-cerita minggu depan atau beberapa hari ke depan kita akan rilis lagi dengan cerita-cerita yang begini saja sesimpel ini saja nanti kamu juga akan tetap juga dengarkan cover-coverku dengarkan juga video-video video-video dengar dan lagu-lagu baru juga sama video stand up oke terima kasih teman-teman sudah menjadi bagian dari perjalanan ini saya cuma mau bilang ke kamu komentarmu like-mu di video ini itu penting sekali buat saya soalnya tidak bisa dipungkir youtube sementara ini adalah salah satunya corong rejekinya kita di masa pandemi kini jadi walaupun mungkin saya lengah tidak baca komentarmu itu penting sekali buat saya terima kasih banyak teman-teman nama saya Rem Laude sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya